Deretan pemain keturunan yang berada di usia jelang penghujung karir. Timnas Indonesia saat ini sedang berbulan madu dengan berhasil lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mengamankan tiket putaran final Piala Asia 2027. Pencapaian tersebut tidak lepas dari peran pelatih Sinteyong yang jeli dalam memilih pemain untuk masuk timnya. Sejumlah pemain Liga 1 cukup diandalkan, namun ada pula pemain naturalisasi yang jadi tulang punggung tim. Beberapa pemain naturalisasi itu adalah Sandy Walsh, Ifar Jenner, Rafael Strike, hingga Shane Petty Nama. Kebanyakan dari mereka membela klub kastat teratas Eropa. Lalu muncul pula beberapa pemain naturalisasi yang jadi idola baru. Di antaranya adalah Kelvin Perdong, Jay Irjes, Justin Habner, Tom Hay, Nathan Chuaon, hingga Ragnar Orat Mangun. Mayoritas pemain keturunan di Timnas Indonesia memang berusia muda. Namun ada pula deretan nama yang akan memasuki usia kepala tiga atau bahkan sudah berusia lebih dari 30 tahun. Hal ini membuat waktu mereka untuk terus membela Timnas Indonesia akan lebih pendek karena berpotensi pensiun lebih dahulu. Namun menjelang gantung sepatu, para pemain tersebut diharapkan masih bisa berkontribusi untuk Timnas Garuda. Berikut deretan pemain keturunan Timnas Indonesia yang berada di usia menjelang penghujung karir. Yang pertama, Mark Locke. Mark Locke datang ke Indonesia pada 2017 dengan status sebagai pemain asing asal Belanda yang bergabung dengan PSM Makassar. Setelah itu, dia bergabung ke Persija Jakarta tahun 2020, tapi menyeberang ke tim Riva Persi Bandung pada 2021. Dengan pengalaman itu, dia lantas menjalani naturalisasi dan mulai berstatus WNI sekaligus debut di Timnas Indonesia pada 2022. Sejak saat itu, Mark Locke sebenarnya jadi gelendang andalan Sinteyong. Sayangnya, kedatangan sejumlah pemain naturalisasi baru membuatnya mulai kehilangan tempat terutama sejak keberadaan Tom Hay. Mark Locke kini tercatat telah berusia 31 tahun dan kansnya membela Timnas Indonesia semakin kecil. 2. Sandy Wals Back yang menghabiskan karirnya di Belgia ini sudah jadi WNI pada November 2022, namun baru sempat menjalani debut pada 2023. Total, dia sudah membukukan 1 gol dari 13 penampilan internasional. Sandy Wals tercatat sudah memasuki usia 29 tahun pada tahun ini. Artinya, dia sudah tergolong pemain senior di Timnas Indonesia. Jika gagal menjaga konsisten permainan, bukan tak mungkin dia kehilangan kesempatan berseragam Timnas Garuda lagi. 3. Tom Hay Gelendang satu ini sepanteran dengan Sandy Wals. Namun, Tom Hay baru resmi jadi WNI sekaligus menjalani debut tahun ini. Tom Hay juga tercatat baru membukukan 1 gol dalam 4 pertandingan. Kendati demikian, dia terhitung sebagai pemain berpengalaman di RIDVC, kompetisi kasa tertinggi Belanda. Pengalamannya di Eropa membuat permainan Timnas Indonesia semakin baik dan itu diharapkan bisa terus berlanjut. 4. Jordi Amat Bek berdarah Spanyol ini jadi nama tertua yang ada dalam datar tersebut. Jordi Amat baru jadi WNI dan debut pada 2022 lalu saat sudah berusia 30 tahun. Tapi dia juga berpengalaman membela sejumlah klub Eropa. Jordi Amat kini sudah memasuki usia 32 tahun. Pada tahun yang sama dengan mendapat paspor Indonesia, dia bergabung klub beraksasa Malaysia Johor Darul Tazim. Jordi Amat bahkan jadi kapten tim di tim JDT. Kenapa peraturan terambah terbaru dan penip Bears saya ke 1 tahun. botsan-star. billatan terbaru, sunshine sejumlah.